Oke kembali akan unboxing lukisan baru Foto terakhir sebelum apa meninggal Assalamualaikum guys Nggak kerasa ya emang ya Sebentar lagi kita lebaran Waduh apa aja sih Yang biasa lu siapin menjelang lebaran Waduh kalau gue ini ya Walaupun sekarang itu kita lagi nggak bisa kumpul barang keluarga Tapi tetap lebaran itu tetap istimewa Jadi gue tetap lapihin rumah Kemudian notok-notok istilahnya ya Supaya suasana itu lebih hangat lagi Dan ini benar-benar penghargaan kepada Hari Raya Edufitri Nah kue juga disiapin Walaupun mungkin nggak ada tamu nggak apa-apa lah Tapi biasanya gue juga beberes rumah itu pasti Tata ulang furnitur itu juga yang dapuin Biar nggak bosan Nah dapur juga di belakang Aduh itu sih udah pasti heboh sendiri Masak terus Jadi gue suka juga tuh Cek-cek kalau ada peralatan Yang mesti gue siapin atau gue ganti Untuk menyambut hari kemenangan ini Nah guys Gue mau kasih tau nih ya Untuk semua perlengkapan home and living Ini biasanya gue belinya di Tokopedia Nah di bulan ini kita bisa mendapatkan diskon Up to 85% Wah besar sekali Makanya ini segala macam perabotan rumah Alat bersih-bersih Peralatan dapur Sampai perkakas Semuanya ada Ingat ya Up to 85% diskonnya Hmm Ayo kita cek link di description box Atau juga pin komen di bawah Untuk beli promo ini Oke Selamat mencari Hai terima kasih sudah setia nonton terus Dahakim channel Dan kita punya komitmen dari dulu Untuk selalu memberikan teks Di setiap videonya Dan sekarang lebih lengkap lagi Selain teks bahasa Indonesia Kita pun memberikan subtitle bahasa Inggris Please enjoy Assalamualaikum guys Belum mandi What? Gatau ya Kalau abis sahur itu Susah tidur juga Oh nooo Nah hari ini Setelah Lokisan keluarga Terpasang Gue suka gitu tuh Suka ketagihan Kalau udah lagi suka sama Kelukis satu orang Kesitu terus Terus dulu kan Safe sabung Safe sabung Terus Metapims Dengan koleksi lainnya juga Nah sekarang ini koleksi Sudah disolehin Lagi Solehin toto lagi Gue lukis apa ya Tunggu ya Ini pengantarnya katanya Dari Jogja Bentar lagi Sampai pakai Dakota Oke Lukisan terbaru Di rumah Jogloda Hakim Guys udah datang Bukan pakai mobil ini Bukan pakai mobil ini Karena lepasannya gede Pakai mobil itu Wadaw Hebat Ya segini kemarin ya Apa? Ini lagi Sini Gue gak tau Ukarannya sih gimana ya Wah lumayan Gede juga Tidak segera kemarin Iya bener ya Oke kembali Ini akan unboxing Lukisan baru Untuk Dahakim Buat buka lukisannya Kayaknya Gue mandi dulu deh Mandi dulu Atau tidur dulu deh Tidur dulu Terus bangun Mandi Ajak Jalu Buat unboxing Lukisan terbaru Di Dahakim Ayo tebak Lukisan apa Setelah yang ini Setelah ini karyanya Kemudian Ini Dan ini Oke sudah mandi Sudah mandi Sudah rapih Menyambut lukisan baru Dari Mas Solehintoto Bukanya gimana ya Minta ke tukang ya Iya dah Pak Pak kalau bukain itu dong Bukain paket lukisan Pakai naun tah Lagi itu masih ngerjain Megatank Permegatanknya Masih dikerjain Jadi Ada tukang Selalu stand by Di rumah Nah ini Lukisannya apa ya Lukisannya kemarin Gue suka banget Yang Lukisan keluarga Sama 4 anak Main di Sungai Tuh Yang lukisan itu Masih disitu Kalian udah liat kan Dan yang di bawah situ Sekarang kita buka Wauw ini bagus guys bagus banget ininya coba pak kita kepasan disana gimana pas ya ada kanak mana-mana udah ntar disitu bisa jajarin sama lukisan itu pas tuh lukisan itu sama ini dipasang sini ke kawatnya ya oke penjana itu dipasangkan kawal terus di sejajarin sama itu tuh guys bagus banget bagus banget tukisannya ini judulnya tiga generasi amah rum apa bapakku kemudian ini aku sama jalu oke kita pasang dulu lukisannya nanti gue cerita arti dari lukisan ini ya haaah terima kasih wapi tenan mas sul 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 dan 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 ini dan ini 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 adalah baju panitia kurban saat itu, jadi ini adalah tahun 2017 fotonya itu, foto terakhir sebelum apak meninggal, jadi ceritanya ketika habis Idul Fitri kita piknik bareng, nginep, camping bareng, sekeluarga besar, itu setelah Idul Fitri. Di situ didiskusikan mengenai kita mau pergi umroh bersama satu keluarga besar, nah gue ingat nih pas Idul Adha ini, sebelum foto ini siapa, apak nanya, gimana nih persiapan umroh sekeluarga, jadi kita gimana persiapannya apa aja, yaudah yang penting apa sehat, yang penting apa fisiknya kuat, dipersiapkan, semua pendaftaran, travel, semua sudah Irfan siapin, udah, apalagi seneng banget. Ini kita foto bertiga, nah ini tiga generasi, jadi apa itu punya delapan anak, laki-lakinya itu cuma dua, sebetulnya sepuluh anak, tapi dua sudah meninggal, anaknya tiga laki-laki, tujuh perempuan, yang ada sekarang delapan anak, dua laki-laki, enam perempuan. Nah yang dua laki-laki itu adalah nomor satu, Awawan, dan saya nomor tujuh. Nah Awawan, anaknya semuanya perempuan. Nah, saya punya anak laki-laki, jadi tiga ke generasinya itu jadinya apa, kakek, ini bapak, anaknya apa, punnya ini cucu, jadi kakek, anak, dan cucu. Yaudah ini bertiga, ini kita foto bertiga, tiga generasi, tiga generasi. Ini bulan Agustus akhir, Idul Adha tahun 2017. Oktober, apak masuk rumah sakit. November, apak meninggal. Dan pergi umrohnya tetap dilakukan, sekeluarga besar, tapi tanpa apak ikut, pada itu cita-cita apa. Yaudah, ini dia kenangan terakhir bersama dengan Al-Mahum, apak ikut kita. Makasih fotonya, makasih lukisannya buat Sholohin, Toto. Ok guys, hormati orang tua, sayangi mereka selagi kita masih bisa berinteraksi dengan mereka. Ketika mereka sudah tiada, hanya doa saja yang bisa kita persembahkan kepada mereka. Yaudah suka, masih ingat gak ini foto? Ingat gak? Lalu itu kan kita lagi potong sapi. Di Bandung. Oh, lupa lagi pas apa. Tapi kamu masih ingat sama Pak Aki gak? Ya, Pak Aki udah meninggal ya. Sayang gak sama Pak Aki? Sayang. Sayang. Coba doa buat Pak Aki. Ya Allah, masukkan Pak Aki ke surga mu. Ya Allah, masukkan Pak Aki ke dalam surga, ya Allah. Dan pertemukan kami nanti lagi. Nanti kita berkumpul sama Pak Aki, sama ayah di surga, ya. Jadi jalur ini ketemu sama Pak Aki itu termasuk jarang dibanding cucu-cucu yang lain. Tapi entah kenapa dia deket banget sama Pak Aki. Jadi ketika pas Pak Aki meninggal pun dia sampai nangis banget. Kehilangan banget. Ya. Untuk kita ada fotonya ya. Bertiga berang Pak Aki ya. Pak Aki, ayah, sama Jalu ya. Kangen sama Pak Aki. Nanti kita kumpul lagi sama Pak Aki di akhirat ya. Makanya jalur harus rajin sholatnya juga. Oke. Oke, nanti ya. Kita bertemu di akhirat ya. Amin. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton